Tidak terima motornya diangkut petugas suku Dinas Perhubungan Jabatan Pusat, seorang nenek penghujung Pasar Senen ini mengamuk dan terus berupaya merebut kembali sepeda motornya dari atas teruk petugas di kawasan Pasar Senen. Ia bahkan nekat menjatuhkan diri ke aspal dan bergulik agar petugas mau menjelaskan sepeda motor miliknya. Tak sampai di situ, seorang pria juga berupaya naik ke truk petugas di suku dan membuka penutup belakang truk. Namun upayanya gagal, lantaran langsung dialangi petugas. Pria itu akhirnya terlibat adu mulut dengan petugas. Meski sempat terlibat keributan dan rebut-rebutan motor, petugas tetap bergemi. Pelaksan sepeda motor tetap diangkut paksa ke kantor Sudin Perhubungan. Razia Trotoar di Jalan Tanah Abang Dua Gambit, Jakarta Pusat, Perabu Pagi, diwarnai kepanikan sejumlah pedagang ke-5. Seorang nenek bahkan mencoba merebut kembali alat dagangannya yang sudah diangkat ke truk dan terus memohon kepada petugas. Namun, upaya nenek ini tak membuahkan hasil. Petugas tetap tertindak dan semua pedagang yang terjaring diminta mengurus sanksi pelanggaran di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kasat Pol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, T. Parlu Hutan Purba menyebut, Razia digelar dalam rangka bulan tertib Trotoar dengan harapan Trotoar dapat kembali ke fungsinya sebagai tempat penjalan gaki. Tim Liputan, CNN Indonesia.